Intro Sidang kasus dugaan pelecehan seksual artis Seipul Jamil kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Utara Senin kemarin. Dalam sidang yang dihelat hingga malam hari, tim kuasa hukum Ipul begitu Seipul Jamil disapa menghadirkan sejumlah saksi, dari mulai saksi ahli hingga saksi-saksi teman-teman Ipul. Untuk sesi saksi ahli, ahli forensik menemukan kejanggalan dalam pemeriksaan DNA air liur di mulut mantan suami Dewi Persik tersebut. Sementara berdasarkan keterangan sejumlah saksi-saksi teman Saipul, semua nyaris membantah bila sosok pedangdu tersebut memiliki kelainan orientasi seksual seperti yang dituduhkan selama ini. Tadi ada banyak ya, ada Ibu Suhaini, Wardi Wibowo, Aprizan, terus Amin, terus Mbak Indah Sari, Padilah, ada Haji Ustadz Mahmud, Patur, M. Yusuf, Pak Irwan, dan juga Samsul Hidayatullah, dan juga saya. Kalau ini dia sebagai sahabatnya ya, yang kenal lebih dari 19 tahun katanya kan, dari masih ABG ya. Dia masih merintis kita. Dari masih merintis di dunia entertain. Jadi beliau ini menjelaskan bahwa selama bergaul dengan Bang Ipul, selama itu ya sampai dia juga Bang Ipul sudah punya istri dua ya, DP dan juga almarhumah Filziniah, dan juga ada segudang perempuan-perempuan yang lain Mbak Indah juga tahu. Dan juga sampai saat ini gitu kan, sampai terjadinya ini Mbak Indah juga gak pernah dengar, gak pernah tahu bahwa Bang Ipul itu punya sek menyimpang. Ipul sendiri mengaku pasrah atas penilaian hakim terhadap saksi-saksi yang diajukan kemarin. Hanya saja ia sangat berharap keterangan yang diberikan para saksi itu, semoga dapat membuka jalan untuk meringankan kasus yang menyeret dirinya tersebut. Alhamdulillah hari ini proses kesaksian saksi ringan dari sahabat saya, ustaz saya, teman-teman semua, semua asisten semua sudah dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan berdampak positif ya, atas-atas hal yang dituduhkan kepada saya gitu. Jadi minta doanya, kata Allah gak ada yang gak mungkin, walaupun ditutup-tutupi pasti akan ketahuan. Kayak DS ini kan dia berusaha menutupi tahun kelahiran aslinya. Seperti kita ketahui bahwa di lingkungan, ya khusus di lingkungan kita semua yang namanya akte atau apapun itu masih bisa dikamuflase. Jadi ya tetap yang namanya bukti itu gak akan bisa dibohongin gitu. Seperti saya bilang tadi, dia mengaku lahir tahun 98. Tiba-tiba dia masuk SD itu 2003. 58, 99, 2001, 23. Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, empat tahun. Gak mungkin SD itu lima tahun. Ya, walaupun hakimnya minta, mana ini, apa aktenya, aktenya mana yang 98. Ya kan kita bisa aja itu diumpetin, tapi sekali lagi bahwa bukti dan kenyataan itulah tidak bisa dibohongin. Kalau mundur lagi tambah tahun 99, 97 masih bisa masuk akal. SD itu enam tahun atau tujuh tahun. Lima tahun itu tidak mungkin. Dalam kesempatan usai sidang, Ipul juga menggelontorkan rasa gramnya merasa dibohongi dan dizolimi. Sebagai seorang pesakitan, ia pun mengaku rela lahir batin, dibohongi oleh segelintir pihak hingga membuatnya jadi terdakwa pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Alhamdulillah doa dari Ustadz, doa dari semua penggemar juga, seluruh masyarakat yang mencintai saya, yang gak menginginkan saya dizolimi, saya dibohongi, maksudnya dihukum karena atas sebuah kebohongan gitu kan. Yang penting kita usaha dulu deh. Dan saya gak akan ridok kalau saya masuk ke sebuah tahanan karena saya dibohongin gitu, maksudnya karena sebuah fakta kebohongan. Seperti diketahui di sela-sela sidang yang digelar pekan lalu, Ipul sebagai tersangka justru melakukan foto selfie dengan latar belakang para hakim. Karuan saja foto yang kemudian diunggah ke media sosial menjadi serotan media asing. Mereka bingung ada seorang tersangka untuk kasus serius seperti Sepul Jamil dapat dengan leluasa menggunakan handphone untuk berselfie dengan latar belakang pendegak hukum. Tak telah, mengingat Sepul berstatus sebagai selebriti, media asing pun menuding Ipul telah menghina pengadilan. Atas tudingan ini Ipul yang dimintai komentarnya, tak menyangka kalau selfie dirinya di ruang sidang bakal berbuntut panjang. Ya luar biasa ya, sekali lagi bahwa saya itu sama pengembar itu dekat. Sama pengembar dekat, sama wartawan dekat, tiba-tiba ada salah satu wartawan media yang minta selfie, tapi saya yang ngambilin dengan background mereka. Saya sebagai artis biar nggak dicap sombong, ya saya ikutilah. Nanti kalau saya menolak-menolak, saya besar karena mereka. Jadi kalau tiba-tiba ada salah satu wartawan juga yang memiringkan berita, mudah-mudahan dia mendapatkan ajab dari Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya.